Termakan berita bohong atau hoax terkait sentra vaksin corona di Istora Senayan, Jakarta Pusat yang dibuka untuk hubung, sejumlah orang harus kecewa tidak bisa menerima vaksin corona. Pasalnya sentra vaksin di kawasan Senayan ini hanya diperuntukkan bagi karyawan badan usaha milik negara, Lansia dan Difabel yang memiliki KTP DKI Jakarta. Kementerian Badan Usaha Milik Negara BUMN bersama Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan program sentra vaksin corona untuk keluarga lanjut usia atau Lansia di Istora Senayan, Jakarta Pusat. Namun sentra vaksin ini tidak dibuka untuk umum. Vaksinasi hanya diperuntukkan untuk karyawan PUMN, Lansia dan Difabel yang memiliki Kartu Tanda Penduduk DKI Jakarta serta mereka yang mendapatkan undangan untuk mengikuti vaksinasi. Sayangnya sejumlah kabar bohong atau hoax mewarnai kegiatan vaksinasi di kawasan Senayan ini. Kabar hoax yang beredar menyebut vaksinasi dibuka untuk umum tanpa syarat apapun. Akibat kabar hoax ini, sejumlah orang dari wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang dan Bekasi mendatangi kegiatan vaksinasi yang telah dibuka sejak 8 Maret 2021. Mereka mendatangi sentra vaksin dengan harapan mendapatkan vaksin virus corona. Namun mereka harus kecewa karena tidak mendapatkan vaksin. Tadi saya datang ke situ, dia katakan bahwa belum, guru nanti katanya dari kementerian. Tapi disini saya lihat, baca lagi nih, tadi saya lihat lagi, bisa non-KTP, maksudnya bukan KTP DKI juga bisa. Saya pikir kan, wah ini sangat membantu sekali gitu, ngerti ya. Tapi karena memang itu aturan, ya mau gak mau, yaudah saya balik lagi pulang. Saya pikir, saya berharap misalnya gue bisa divaksin, katanya buat Lansia dulu dan karyawan BUMN. Itu aja sih, ya sempat sedikit kecewa gitu, ngerti gak? Karena saya dapat informasi dari grup kita ya, di klaster kita, di perumahan kita. Itu infonya adalah bisa untuk 40 tahun, 50, sama Lansia, seperti itu. Tapi buktinya sekarang? Buktinya sekarang gak ada, gak bisa, saya udah cek di situ, gak bisa katanya. Terus gimana, udah datang dari rumah, jauh ke sini, kecewa kasih? Kecewa, karena infonya gak benar ya. Kabar hoaks tentang kegiatan vaksinasi di kawasan Senayan menyebutkan sentra vaksin dibuka untuk umum. Calon penerima vaksin dikatakan bisa dari daerah mana saja, tidak hanya untuk warga yang memiliki KTP DKI Jakarta saja. Masyarakat juga bisa mendapatkan vaksin tanpa harus mendaftar lebih dahulu. Kabar ini sudah dibantah oleh Kementerian BUMN, yang menyatakan berita tersebut tidaklah benar. Masyarakat juga diminta untuk lebih cermat ketika menerima sebuah informasi, sehingga tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain.